Apa yang membuat hubungan sembilan tahun tidak baik dengan Jonathan? Kenapa jadi pakai itu om? Enggak, saya... Dingin. Agak dingin. AC-nya di atas. AC-nya boleh kita matiin dulu ya, AC-nya kasihan. Om ini kepanasan, AC-nya matiin dulu ya. Tapi bagus kayaknya tadi. Iya om ini tuh keren banget ya. Om bagus ya? Enggak bisa deh. Bagus ya. Ya bagus om gini. Om gimana om apa dong om? Apa sayang? Sembilan tahun. Lu berapa kali cerai? Oh disini ya sering, dia sering. Ini enak aja baru dua kali. Sabar ya om, kan namanya seorang om. Tante itu memberikan semangat kepada anak tercinta ya. Oh iya dong, iya. Iya, sebagai seorang om ya. Iya, tapi wajar. Kalau misalnya tidak mau menjawab juga tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Masa lalu itu... Enggak, saya sudah janji sama Ijong. Bahwa saya tidak mau membahas tentang dia lagi di media. Tapi kalau tadi kan memang topiknya dikeluarkan statement saya. Ya saya jawab apa adanya. Oke. Kita juga, tapi mau kasih lihat dulu sebelumnya sama om Benny. Ketika om Benny mengeluarkan statement di sosial media itu kan jadi viral asumsi orang macam-macam. Termasuk Dena, istri dari Ijong juga sempat mengeluarkan sesuatu konten di sosial media. Kita kasih lihat dulu ya kontennya. Apa yang dikeluarkan oleh Mbak Dena. Where life begins and love never ends. I love you all. Apa sih itu artinya bahasa Indonesia-nya? Banyak kami jalan-jalan pakai sepatu bud. Ya ketika kehidupan dimulai dan cinta tidak akan pernah berakhir. Aku mencintai kamu semuanya. Menglihat kehangatan keluarga dengan postingan dari Mbak Dena ini seperti apa? Saya senang kalau dia berubah dan keluarganya berlanjut. Puji Tuhan buat saya. Demi Tuhan saya senang. Artinya mungkin setiap keluarga itu tidak pernah tidak terganjel dengan batu-batu kerikil masalah. Cuma bagaimana kita bersikap dewasa untuk memahami situasi kita gitu loh. Walaupun saya katakan kemarin itu memang bercerai ya memang harus bercerai. Tapi kalau bisa, kan ada yang saya bilang, kalau bisa saya senang sekali. Ya perceraian adalah sebuah pilihan ya. Ya saya senang sekali. Tapi dibalik pilihan perceraian ada pilihan lain ya tidak bercerai dan tetap bersama. Makanya netizen kayak lu itu jangan suka main aja menjadjad seorang. Tangan-tangan gue, gue mau komentar apa, terserah gue. Siapa suruh mau jadi publik figur. Jangan nyudutin keluarga orang. Orang-keluarga orang baik-baik aja loh. Jangan benar begitu dong. Betul King Nasar. Orang jelas-jelas di situ, istrinya cemburuan. Ya, dia anjutkan keluarga orang. Ngapain lu ngurusin keluarga orang? Ya, tapi keluarga kita juga dong. Hei, lu kan netizen. Urus aja keluarga lu sendiri. Hei, sebentar King, dia netizen. Dia kan yang tadi bilang katanya bukannya karena ada orang ketiga. Om, itu gimana tuh om? Ah, ah, ah.